Nah baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama di channel Desa Wisata Jambu Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kali ini teman-teman saya terima kasih sudah subscribe Sudah selalu setia menonton di channel saya Tentang edukasi bagaimana kita merawat tanaman alpukat tentunya Supaya tanaman itu subur Jika ada penyakit kita bisa mendeteksi lebih dini Nah kali ini untuk konten-konten kita Hari ini saya akan menunjukkan tanaman alpukat ini Ini usianya sudah 5 tahun Tanaman alpukat ini jenisnya jenis Markus Nah ini sudah usianya sudah 5 tahun Untuk jarak tanamnya itu 5 meter Nah apa yang terjadi pada tanaman alpukat Markus ini Ketika saat bunganya itu muncul Buah mulai muncul Maka tanaman itu jelas lemah Lemah kondisinya Karena tanaman ini butuh asupan makanan yang kuat Memberikan nutrisi yang kuat kepada calon bunga dan calon buah Maka dari itu sebaiknya perawatan Itu ketika mulai muncul bunga dan buah Karena jangan sampai tanaman ini akan mengering Karena saat kondisi lemah Memberikan asupan makanan kepada bunga dan buah Itu saat memberikan makanan Kondisi tanaman ini tentu saja lemah Jadi harus ada kemudian Satu pupuk kandang Yang kedua NPK Kebutuhan-kebutuhan untuk unsur nitrogen, pospat, dan kalium Ketika tanaman ini lemah Jamur biasanya Jamur, bakteri, pitoptora Itu akan gampang sekali masuk Karena kondisinya lemah Tentu saja Seperti tubuh kita Saat kita lemah Tanam apa Begitu banyak virus masuk Penyakit masuk dan lain sebagainya Maka dari itu ini saya akan menunjukkan tanaman Alpurat Marcus ini Nah ini kita pemberian fungisida Pemberian fungisida Ini fungisida Nah perlu diketahui Teman-teman Jika tanaman alpukat itu Kondisi sakit Dia terlihat Belenok Bahasa Jawanya itu Belentong Hitam Jadi hitam seperti ini Ini kemarin kita Pakai fungisida ditan Pakai ditan Setelah kita lapur Kita kuaskan Nah setelah kering Justru penyakitnya yang keluar Ini adalah pitoptora Jadi Kalau tidak Dideteksi secara dini Maka tanaman ini akan kering Tentu saja Tanaman ini akan mati Karena Kebutuhan tadi Kebutuhan makanan yang sangat kuat Sehingga Tanaman ini Lemah Ini kita berikan ditan Teman-teman Berikan ditan Sebisa mungkin Untuk dikeruk Untuk dikeruk Dari tanahnya ini Tanahnya ini Kita cek Mulai akar-akarnya Nah setelah itu dikasih Ditan Ini sudah Saya kasih ditan Cuman karena Kering Dan penyakitnya ini Lendirnya Jadi lendirnya itu keluar Maka akan Terjadi kehitaman seperti ini Tidak apa-apa Nanti kita Akan kasih lagi Empat hari lagi Kita labur lagi Pakai fungisida Itu Itu tentang Alpukar Jadi sama saja Sebenarnya Duren pun juga Seperti itu Saat bunga dan buah Biasanya lemah kondisinya Sehingga Jamur bakteri Mudah masuk Nah itu Jadi yang perlu Diberhatikan Saat bunga Ini tanaman ini Sudah lima tahun Karena tanaman ini Super lebat Sepertinya Calon buahnya banyak Jadi nutrisi yang dihasilkan Tentu saja banyak Teman-teman bisa lihat Tanaman alpukar ini Jaraknya Lima meter Ini coba kita pakai jangka ya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima meter Sebenarnya alpukar itu Ini saling berkaitan Teman-teman Ini saling berkaitan Jarak antara lima meter Setelah dari situ Jarak lima meter itu Saling berkaitan seperti ini Tapi Masih bisa berbuah Dengan lebat Ini bambu-bambu ini Untuk penopang Penyangga Supaya Tanaman Alpukar Ini tidak Roboh Atau Sempleh Bahasanya Bahasanya Itu Jadi Biar tidak patah Ini teman-teman bisa dilihat Alpukar ini Jenis-jenis Markus Ini memang untuk Hiasan Untuk hiasan Bekas-bekas Buah Kita bungkus Seperti ini Bisa Kelebatannya bisa dilihat Alpukar Markus Kalau perawatannya bagus Maka Tanaman ini Buahnya lebat Perlu diketahui juga Nah Ini bisa dilihat Ini Satu pohon Usia lima tahun ini Kita berikan Pupuk Nah Ini setahun sekali Ini sebanyak Lima sak Jadi ini semuanya ini Ini pupuk kotoran Kambing Satu pohon ini Bisa sampai Lima sak Ini semuanya kotoran Kotoran kambing Jadi awet Kotoran kambing itu Sekali saja Mempuk Itu sudah Awet Nah Ini Ini pupuk kambing Tentu saja ini nanti Akan terkena air Akan terkena air Maka Pupuk kandang ini Meresap Untuk memberikan Nutrisi yang Lebih bagus Nah Itu bisa dilihat Semuanya berbuah Di sana sudah Juga berbuah Nah teman-teman Bisa Dilihat Itu tadi Tentang Pemupukan Memakai pupuk kandang Nah Ada pun ini Ini untuk antisipasi saja Ini untuk Obat lalat buah Jadi Biar aman Kita kasih Gantungan lalat buah Sebenarnya Di sini Tidak endemik Jadi Kita mengantisipasi saja Ini pakai petrogenol Petrogenol dimasukkan Dan dikasih Insektisida Supaya Lalat buah Tidak menyerang ke buahnya Tapi Dia Beraroma Lebih masuk ke sini Akhirnya mati Di dalamnya Nah kita lihat Teman-teman Ini Pelaku desa wisata Lagi panen Nah ini panen Ini panennya Sudah Seperti ini Ini alpukat Markus Besar-besarnya Seperti ini Rata-rata Satu kilo setengah Besarnya Amat Dada Amat Dada Ini penjual pisau Dari desa wisata Jambu Alpukat Nah Teman-teman bisa dilihat Yes Teman-teman bisa lihat Ini alpukat-alpukat Ini hanya sepemanis saja Alpukat-alpukat Markus itu Ini coba dilihat disana Mari Yang mana Alpukat Markus ini Usianya 5 tahun Dan perkiraan saya Ini bisa Sampai 4 Sampai 5 gintal Karena kalau melihat Kelebatan Ini Pak Iya Mari Kalau melihat kelebatan Alpukatnya Alpukat Besar-besar Dan sangat Lebat sekali Ini kita Panen Berkala Berjudul Ini kita Hewat Jelek Renjang Ini panen Hewat Ini kita Panen Berkala Jadi Yang Tua Baru Dipetik Kalau yang mudah Nanti-nanti Dulu Pemungkus ini Hanya untuk Pemanis saja Kelebatannya Bisa dicium Ke atas Bambu-bambu Ini adalah Penumpang Untuk Supaya Pohon-pohonnya Tidak Patah Mari kita tangkapnya Mari Tangkap 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 Tidak 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 Teman-teman Mungkin itu Ini keseruan Ini saya mau Naik ke atas Jadi Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Habis ini Tetap Memanen Terus Karena Mungkin perkiraan Saya Tadi saya Sampaikan 4-5 gintal Satu pohon ini Karena Tajuk-tajuknya Yang sangat Banyak Dan Batangnya Sangat Banyak Jadi Mungkin ini Nanti Paling Satu Dua Gintal Yang Akan kita Petik Yang tua-tua Dulu Teman-teman Itu Tetap Semangat Untuk Menghijaukan Bumi Kita Bagaimana Bumi Kita Itu Hijau Dengan Tanaman Alpukat Kita Juga Dampak Dari Alpukat Itu Manfaatnya Untuk Kesehatan Kita Untuk Ekonomi Kita Tentunya Karena Satu Pohon Ini Kalau Saya Yakin Bahwa Alpukat Ini Hitungan Saya 4-5 Gintal Kalau Secara Nilai Ekonomi Tinggal Kita Kalikan Per Kilo Berapa Kali 4 Gintal Saja Itu Itu Teman-teman Tetap Semangat Untuk Menghijaukan Bumi Kita Salah Satu Adalah Sodako Sodako Untuk Oksigen Kita Jadi Udara Tentu Segar Terima Kasih Salam Dan Doa Buat Pelarga Tetap Semangat Untuk Menanam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai